Perlintasan orang dan barang melalui PLBN Motai pada masa pandemi Sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengelola PLBN Motai Bersama belcuda imigrasi karantina TV4E yang berada di PLBN Motai Untuk pelayanan perlintasan pada masa pandemi terjadi setiap hari Dari jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Kita prinsipnya tetap buka, Timor-Pelestian melakukan pembatasan Sehingga semua perlintasan yang terjadi di sini pada umumnya tergantung dari sebelah Kalau sebelah mengizinkan perlintasan untuk perlintasan, dia tetap menerima Dan untuk penanganan kesehatan di PLBN Motai pada masa pandemi Pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA Yang berasal dari negara Timor-Leste Yang pertama wajib menunjukkan hasil PCR Bebas COVID-19 dalam hal ini negatif Dan untuk pelaku perjalanan WNA Wajib menunjukkan kartu vaksin Dua kali telah melaksanakan vaksin Dan untuk WNI Satu kali masih diperbolehkan Dan mereka akan melaksanakan vaksin di tempat tujuan mereka Dan ketika tiba di PLBN Masih dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan suatu Oleh karantina kesehatan Dan apabila hasilnya positif bagi pelaku perjalanan internasional WNA Maka akan dikembalikan ke negara asal Kesehatan di PLBN Motai pada masa pandemi Terima kasih telah menonton